Harga tomat di pasar tradisional Tanjung Kabupaten Jumber Jawa Timur menurun drastis menjadi Rp1.000 per kilogram. Turunnya harga karena tingginya pasokan tomat dari petani sehingga tomat menumpuk di lapak pedagang. Menumpuknya pasokan tomat di lapak sejumlah pedagang tomat di pasar tradisional Tanjung Kabupaten Jumber Jawa Timur membuat harga mengalami penurunan. Penurunan harga terjadi sejak Pasca Hari Raya Idul Adha hingga kini. Awalnya harga tomat Rp25.000 per kilogram, namun kini menjadi Rp1.000 per kilogram. Pedagang terpaksa menjual tomat dengan harga murah agar cepat laku karena jika menumpuk maka akan rusak dan tidak laku dijual. Diperkirakan harga tomat akan normal kembali dalam beberapa pekan ke depan karena masa panen tomat di petani sudah selesai. Kalau Hari Raya kemarin itu sampai Rp25.000. Itu di tingkat grosir ya? Iya, grosir. Kalau dipengecar di dalam, bisa Rp30.000, bisa Rp40.000. Sekarang sampai Rp1.000.000 ya? Iya, kemarin sampai Rp1.000.000. Tapi ke depan kira-kira gimana mas? Ganya akan terus merosot? Terus naik. Sementara itu anjloknya harga tomat justru disambut baik oleh kalangan konsumen, terutama pelaku usaha kuliner, karena mereka dapat mengurangi pengeluaran biaya untuk bumbu.